Ketua Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia atau PODSI Sambas Yanni Muhammad Parli mengungkapkan rasa syukurnya terhadap masyarakat Sambas karena masyarakat Sambas dianggap sangat mencintai dan mendukung olahraga maupun perlombaan sampan atau perahu pada Minggu 11 Juni 2023 Ia pun mengungkapkan jika olahraga dayung ini mengalami tren yang positif Farli yang juga anggota DPRD Kamupaten Sambas mengungkapkan masyarakat sangat antusias dengan kaliner-kaliner lomba perahu dalam beberapa tahun terakhir Alhamdulillah lomba perahu menjadi event yang mendapat perhatian dari masyarakat kita Tentunya ini menjadi perhatian kami Selaku pengurus dari PODSI bagaimana event ini semakin dicintai masyarakat kita Ujar Farli Menurut legislator fraksi Partai Nasdem itu Lomba perahu di Sambas mempunyai nilai histori atau sejarah budaya Perlombaan perahu lanjut dia merupakan bagian dari budaya masyarakat Melayu Sambas Sekarang ini kita canangkan bagaimana lebih banyak event perlombaan digelar Sehingga masyarakat kita terutama bibit atlet semangat untuk berlatih Karena ada event yang mengakomodir mereka-mereka yang mencintai olahraga Atau lomba dayung ini imbu Farli Farli memberikan apresiasi kepada semua pecinta dan penghobi olahraga dayung Yang telah mendukung dan menyukseskan setiap event lomba dayung di Sambas Dijelaskannya dengan dukungan masyarakat olahraga ini akan semakin baik keberadaannya Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung melestarikan budaya lomba sampan Atau perahu ini Insya Allah event-event seperti ini memiliki banyak sisi positif Untuk semua aspek sosial dan pembangunan Kata Farli Sebanyak 117 tim sampan berpartisipasi Dalam lomba dayung ajang pasar Melayu Bidaris Sekalimantan Barat Di perairan Sungai Sambas Kecil Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas pada Minggu 11 Juni 2023 Lomba sampan bidar itu menjadi magnet antusiasme masyarakat dari berbagai lapisan Untuk menyaksikan para pendayung merebutkan ajang bergensi Sekalbar Dengan hadiah mencapai 30 juta rupiah Lomba sampan bidar dibuka oleh pimpinan Bangkalbar Cabang Sambas Dihadiri Waka Polres Sambas Ketua PO DSI Kabupaten Sambas Anggota DPRD Kabupaten Sambas Kepala Desa Pasar Melayu Serta official team dan peserta lomba Sekian Tribun Populer untuk saat ini Terima kasih telah menyaksikan Dan untuk Anda Yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak Terima kasih telah menonton